Selamat malam, berjumpa kembali dengan saya Wira Di channel saya, Dr. Mataku Malam ini akan kita bicarakan mengenai Cara meneteskan obat mata yang baik Sehingga khasiat obat bisa optimal Bahkan maksimal dan Tidak terasa pahit Sering saya ke datangan pasien Ketika dia kontrol, matanya masih Tidak sesuai dengan harapan Jadi kita kalau pasien itu Penyembuhannya tidak optimal Atau tidak sesuai dengan apa yang kita harapkan Kita harus evaluasi Mungkin diagnosis saya salah Kedua, mungkin obatnya salah Ketiga, mungkin Obatnya dosisnya kurang Keempat, cara pemakaian yang salah Secara umum demikian Dan sering-sering saya mendapatkan bahwa Yang menjadi masalah adalah pemakaian Tetes mata yang kurang tepat Jadi bagaimana cara sebenarnya meneteskan tetes mata yang tepat Nanti kita akan lihat video Lihat demonstrasi Bagaimana meneteskan tetes mata Dan yang penting agar tidak terasa pahit Sering pasien-pasien, bapak-bapak, ibu-ibu Kita tanya Pak, kenapa ini kurang? Gimana coba peragakan bagaimana meneteskan Ternyata, oh iya Jadi cara meneteskan kurang tepat Kedua, alasan pasien Dok, ini kalau saya teteskan Terasa pahit banget Tenggorokan saya agak males Netesinin jadinya Jadi, nanti saya akan berikan tips-tipsnya Bagaimana agar tidak terasa pahit Nah, sebelum kita tonton Videonya Yang penting saya tekankan di sini Yang pertama adalah Bahwa Obat mata yang Kita dapatkan dari apotek Itu memang sesuai dengan apa yang Diresepkan Sesuai dengan apa yang dokter mau Jadi, kita harus cek Obat mata Lihat ya, paling tidak kita baca Paling tidak ya Ini harus kita perhatikan Obat mata misalnya Kloram venikol tetes mata Oh iya, benar Salep misalnya Kloram venikol salep mata Kenapa? Karena sering-sering Yang namanya manusia ya Bisa saja terjadi keteledoran Dan ini memang pernah terjadi Kloram venikol tetes telinga Tetes telinga Bilang sama yang di apotek ya Penjualnya mbak atau mas Mas, saya ini sakit mata Bukan sakit telinga Tolong Tetesnya tetes mata Kemudian juga Salep ya Salep dilihat Misalnya Salep Genta misin Salep kulit Kok salep kulit? Jadi, harus Salep mata juga Ya, jadi Namanya manusia Kita harus saling mengingatkan Ya, bisa saja Keliru ya Karena bentuknya Kadang-kadang sama Jadi, diambil Kasih-kasih Kita lihat Harus dicek Jadi, harus Diteliti lagi Bahwa benar Itu bahwa salep mata Atau tetes mata Ya Kemudian Yang penting Saya ingin tekankan Adalah Kebersihan Ya, sebelum nanti kita nonton Saya tekankan dulu Bahwa Kebersihan Kebersihan harus cuci tangan Sebelum Netesin Dan setelah Neteskan Yang kedua Neteskan Ujungnya Nanti kalau kita buka ya Waktu neteskan Ujungnya Jangan menyentuh Ujung bulu mata Ya Ujungnya Nanti Yang air tetes mata itu keluar Jangan sampai menyentuh Ujung bulu mata Karena akan mudah terkontaminasi Tetes matanya Akan mudah terkontaminasi Apalagi Kalau tetesnya Yang mini dose Ya, ini mini dose Itu Tidak mengandung pengawet Kalau dia terkontaminasi Dia akan lebih cepat Rusak lah Gampangnya ya Atau lebih cepat Terkontaminasi Itu penting diperhatikan Kemudian Waktu buka tutupnya Tutupnya harus Diletakkan di tempat Yang bersih Aman Di alasi tisu Atau kita pegang aja Kita pegang Atur dijepitkan Gitu ya Secara aman Jepitkan secara aman Kita teteskan Tapi kadang-kadang Ini perlu skill Kadang-kadang jatuh Jadi hati-hati Harus Baik-baik diletakkan Di tempat bersih Tisu ya Misalnya ya Penting Karena tutupnya juga Mudah terkontaminasi Kemudian Yang pakai mini dose juga Yang mini dose seperti ini Juga bisa ditutup lagi Bukan sekali tetes dibuang Tidak ya Nah ini Tutupnya harus Kita harus dijaga Jangan sampai Ujungnya pegang-pegang Di sininya Ujung tutupnya Kita pegang-pegang Nanti terkontaminasi Jadi harus tempat aman Nah pegang Kita teteskan Ini jangan sampai Nyentuh-nyentuh Kemudian kita bisa tutup lagi Oke ya Selanjutnya Kalau kita Punya obat mata Sering-sering kita Wah disimpan Sudah sembuh Simpan Kemudian sakit mata lagi Kita Ambil lagi Oh ini dulu obatnya Ini kok yang dikasih Ma dokternya manjur Misalnya ya Tetesin lagi Nah berapa lama Obat ini bisa dipakai lagi Itu penting kita ketahui Kalau sudah dibuka Kalau sudah dibuka Umurnya tinggal Satu bulan Walaupun Expire-nya lama Ini expire tahun 2012 2022 ini ya Ya masih lama Bulan 11 Jadi kemudian kita buka Itu expire-nya Tidak di tahun 2022 Tapi Sebulan Lagi ya Jadi kalau kita simpan Lebih dari sebulan Walaupun expire-nya Tahun 2022 Tidak boleh dipakai lagi Jangan lupa ya Kalau yang mini dose Seperti ini Kalau sudah dibuka Umurnya 72 jam Ya Bukan sekali tetes dibuang Atau juga bisa disimpan lama Bukan juga Tapi Umurnya 3 kali 24 jam Ya Atau 3 hari ya Jadi kalau sudah lebih dari itu Harus diganti ya Dibuang Nah sekarang Sekarang kita Saksikan video ya Bagaimana Meneteskan ya Baik ya Dan Apa triknya Sehingga dia tidak tersepahit Di Tenggorokan Perhatikan Nanti setelah video ini Kita akan diskusikan lagi Apa pentingnya Manuver itu Tindakan itu Penekanannya Tadi Pentingnya apa Selain agar tidak Tersepahit Nanti kita bahas Silahkan Disimak dulu video ini Mencuci tangan Yang baik Kita perhatikan ya Kita siapkan Sabun Kita siapkan Tisunya Atau bisa juga Kita cuci tangan Dengan hand sanitizer Seperti ini Nah untuk Kali ini Saya peragakan Dengan sabun Pertama kita Basakan air Dari keran ya Biasa Perhatikan gerakan tangannya Saat mencuci tangan Biasakan Selalu mencuci tangan Dengan gerakan Seperti itu ya Perhatikan Ya seperti itu Kita ngukupkan Di belakang Jangan lupa Ujung-ujungnya Ya daerah kuku Harus juga selalu Dibersihkan Kemudian Dibilas Kemudian Setelah bersih Kita ambil Tisu keringka Kemudian Pasien Atau Keluarga kita Yang mau kita Teteskan Boleh Posisi tiduran Boleh Duduk juga Boleh Ya seperti ini Posisinya Boleh Pertama Pasiennya Diminta Untuk agak Mendonasi Kemudian Obat matanya Diambil Terus Dibuka Cara Bukanya Buka Biasa Tutupnya Hati-hati Jangan Diletakkan Sembarangan Biar Tidak Kotor Kemudian Mata Yang akan Diteteskan Pegang Dan tarik Kelopak Mata Bawah Jangan Lupa Kelopak Mata Bawah Nah Kemudian Disitu Ada akan Terlihat Bagian Merah Di bagian Bawah Teteskan Ke arah Sana Silahkan Teteskan Satu tetes Cukup Setelah itu Tutup Mata Pelan-pelan Tutup Dan Tekan Pojok Mata Pojok Mata Dekat Hidung Selama Satu Menit Tujuannya Agar Obat Yang Diteteskan Tidak Masuk Kedalam Hidung Dan Tenggorokan Sehingga Rasa Pahit Juga Tidak Akan Terasa Karena Obat Akan Tertahan Di Saluran Dari Mata Ke Hidung Selain Itu Tujuannya Untuk Memberikan Waktu Obat Mata Itu Meresap Kedalam Mata Kalau Kira-kira Sudah Satu Menit Ujung Jari Kita Boleh Dilepas Mata Boleh Duka 6 Belah Ya Demikian Oke Demikian Tadi Sudah Kita Saksikan Bersama Jadi Yang Penting Tadi Kebersihan Cuci tangan Kebersihan Obat Sendiri Tutupnya Kemudian Waktu Meneteskan Hanya Dibuka Ditekan Atau Dibuka Kelopak Bawah Jangan Menekan Kelopak Atas Apalagi Yang Habis Operasi Ketara Operasi Glukoma Operasi Lasik Jangan Pegang-pegang Ini Karena Akan Bisa Menggeser Atau Merusak Jahitan Merusak Flap Jadi Harus Kelopak Bawah Tapi Pasien Harus Agak Melirik Ke Atas Teteskan Ke Bagian Bawah Tujuannya Agar Obat Nampung Tetes Ke Bawah Nanti Kemudian Ditutup Jangan Diketipkan Obat Keluar Semua Tinggal Sedikit Di Mata Ditetesin Setelah Ditetesin Matanya Ditutup Pelan-pelan Biarkan Satu Menit Obat Ngantong Disana Satu Menit Tujuannya Agar Kadar Obat Menjadi Tinggi Di Dalam Bola Mata Jadi Misalnya Dokter Ngasih Antibiotik Ngasih Steroid Itu Itu Tujuannya Adar Kadar Obat Di Dalam Mata Korne Yang Bilik Mata Depan Itu Menjadi Tinggi Jadi Kita Harus Berikan Mata Menyerap Menyerap Kira-kira Satu Menit Jangan Diketipkan Dulu Biarkan Obat Mengenang Disitu Satu Kira-kira Satu Menit Kemudian Setelah Kita Tetes Segera Tutup Di Pojok Sini Kita Tutup Tujuannya Agar Obat Tidak Mengalir Ke Tenggorok Kehidung Tenggorok Terasa Pahit Kita Tutup Dengan Tutup Itu Sangat Minimal Rasa Pahit Menjadi Sangat Minimal Bahkan Sering Tidak Terasa Kuncinya Adalah Penekanan Di Hidung Sini Tulang Hidung Agak Tekan Sedikit Gitu Hati Hati Tapi Kalau Orang Habis Operasi Katara Operasi Glukoma Nekannya Jangan Terlalu Kenceng Karena Bisa Lukanya Jadi Bocor Dengan Cara Penekanan Seperti Itu Sangat Membantu Satu Agar Tidak Pahit Kedua Agar Kadar Obat Segera Mencapai MIC Atau Kadar Yang Diinginkan Kemudian Pentingnya Apa Lagi Kalau Menekan Itu Obat Walaupun Obat Mata Kita Tetes Kalau Dia Masuk Ke Hidung Ketenggorokan Dan Disini Banyak Sel Mukosa Jaringan Mukosa Yang Pembuluh Darah Banyak Itu Bisa Menyerap Obat Sehingga Bisa Beredar Ke Seluruh Tubuh Bisa Ke Jantung Misalnya Orang Kelainan Jantung Irama Jantung Ada Kelainan Jantung Irama Jantung Bermasalah Kita Tetes Obat Misalnya Timolol Obat Glukomanya Timolol Maleat Tetes Ini Bisa Sedikit Banyak Berpengaruh Jadi Untuk Meminimalisasi Itu Setelah Ditetes Teken Pojok Tadi Jadi Agar Obatnya Tidak Berefek Sistemik Tidak Mengalir Ke Bagian Tubuh Yang Layar Lewat Pembuluh Darah Lewat Penyerapan Dari Pembuluh Darah Demikian Diskusi Kali Ini Semoga Apa Yang Kita Diskusikan Bermanfaat Bisa Dihambil Likmahnya Kemudian Jangan Lupa Kalau Bermanfaat Di Subscribe Dan Bagikan Ke Teman-teman Yang Lain Agar Sama-sama Mengetahui Sama-sama Dapat Mengambil Manfaatnya Demikian Semoga Kita Selalu Dalam Keadaan Sehat Dan Salam Sehat Sama-sama Terima kasih.